Meski sudah masuk dalam masa tenang, namun sejumlah alat peragak kampanye di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta, masih banyak yang belum diturunkan. Petugas Satpol PP terus berupaya melakukan penertiban. Sejumlah alat peragak kampanye masih ada yang terpasang di kawasan Suteraagung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas Satpol PP dari Kelurahan Suteraagung terus melakukan penertiban APK di masa hari tenang pemilu. Petugas membongkar spanduk-spanduk yang terpasang dengan bambu. Dalam rangka memasuki hari tenang untuk masa kampanye, jadi kita pagi ini meneruskan penertiban untuk alat peragak kampanye di Jalan Danau Sunter Barat. Untuk waktu yang kemarin kita sudah laksanakan penertiban di Jalan Danau Sunter Utara dan wilayah yang lain. Untuk hari ini yang kita teruskan adalah Danau Sunter Barat karena di Danau Sunter Barat ini adalah jalan utama dan masih banyak APK yang belum ditertibkan. Sementara itu sambil menantikan penertiban penurunan baliho kampanye, pedagang warung di kawasan Suteraagung memanfaatkan baliho-baliho kampanye tersebut digunakan sebagai alas meja. Komisi pemilihan umum sudah memberikan waktu 3 hari setelah kampanye untuk masa tenang, dan tidak boleh adanya kampanye dan alat peragak kampanye di semua wilayah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews, melaporkan.